Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel Sazara kali ini kami membuat cemilan dari ubi jalar yang mana rasanya enak dan tampilannya pun menarik bahan-bahannya adalah ini ubi jalar, ubi kuning 500 gram atau setinggah kilogram kita kukus sampai empuk ini saya pakai kukusan dari hakashima kukusan elektronik saja yang mana pemakannya sangat gampang nah ini kayaknya sudah matang, sudah kita keluarkan lalu kita haluskan bisa pakai garpu ataupun sendok kayaknya akan lebih gampang dengan memakai sendok kita dekat-dekat sampai halus nah kemudian kita tambahkan gula pasir sebanyak 135 gram ya lalu kita aduk sampai tercampur rata kemudian kita tambahkan terigu sebanyak 60 gram kita aduk sampai tercampur rata kemudian kita bentuk ya kita bulat lonjongkan kita bentuk saja sesuai selera bunda juga bisa ya nah kalau saya saya bentuk seperti ini kita lakukan sampai semua adonan kita habis nah ini hasilnya kita sisihkan dulu kemudian kita buat untuk pembalutnya ya terigu 300 gram gula pasir 100 gram kemudian 1 sendok teh garam ya atau secukupnya lalu kita aduk sampai tercampur rata kemudian kita tambahkan santan ini sebanyak 700 ml ya tapi kita masukkan secara berkala atau bertahap kita aduk sampai tercampur rata sampai tidak ada tepung yang bergerindil nah ini sudah tercampur rata semua ya lalu kita masak sambil diaduk-aduk ya bagi teman-teman yang baru menemukan channel Sazara jangan lupa untuk di like komen subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya bagi bunda-bunda yang sudah lama bergabung kami ucapkan terima kasih semoga bunda-bunda dan teman-teman sukses semua nah kita masak sampai dia menyatu seperti ini kemudian kita matikan apinya ya kalau sudah seperti ini kita tambahkan 3 sendok makan tepung tapioca ya ini agar dia nanti menyatu ya tidak pecah waktu kita gulung ini kita masukkan selagi adonan kita masih panas ya kita aduk sampai tercampur rata nah kita pindahkan ke tempat yang lebih mudah untuk mengaduknya ya kemudian kita bagi kita bagi dua adonan yang satu kita kasih warna merah dan yang satu lagi tetap putih ya nah kemudian kita aduk sampai tercampur rata ya sampai warnanya merata kemudian kita masukkan ke dalam plastik segitiga ya kemudian kita cetak seperti ini caranya ya kita kasih warnanya bergantian 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 bagian pinggirnya kita rapikan ya kemudian kita ambil satu adonan ubi yang sudah kita bikin tadi kita letakkan di tengah lalu kita bungkus ya atau kita bungkus dengan adonan kedua nah ini hasilnya kita lakukan sampai semua adonan kita habis ya setelah ini kita kukus kukus kemudian kita kukus karena karena ini tidak muat satu kukusan ya jadi kita tambah tingkatannya satu lagi ini tingkatan kukusannya sampai empat ya jadi kita bisa banyak mengukus sekaligus ini saya kukus lebih kurang 30 menit ya atau 20 menit kan lah kayaknya sudah matang ini hasilnya ya selamat mencoba terima kasih telah mengikuti videonya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di video berikutnya